Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Semoga anak-anak semua selalu dalam kondisi sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Tetap semangat belajar Dan tidak pernah patah semangat Anak-anak, di kesempatan kali ini Anak-anak akan belajar bersama Sebuah karakter yang bernamakan Minion Dan dia berasal dari Amerika Serikat Dan hanya di video ini Karakter Minion akan dapat berbicara Dengan lancar ya Oke, langsung saja Kali ini Kelas 4 akan belajar tema 2 Subtema 1 Dan pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari Pembelajaran 3 dan 4 Kita mulai dulu Pembelajaran 3 Pembelajaran 3 Ada kompetensi dasar ya tentunya Itu ada 2 Mata pelajaran IPA Mengidentifikasi berbagai sumber energi Perubahan bentuk energi Dan sumber energi alternatif Di bahasa Indonesia Ada mencermati keterhubungan antar gagasan Yang didapat dari teks lisan Tulis atau visual Terima kasih telah menonton 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 atau melihat sebuah video dan disitu terdapat sebuah pergerakan benda-benda yang sangat menakutkan ya temennya ya sangat-sangat mengancam terhadap manusia di sekitarnya mobil dapat bergerak dan jungkir balik sedangkan rumah-rumah pada rubuh atap rumah pada kabur pada entah kemana enggak tahu rusak semuanya nah sumber energi apakah yang dapat membuat benda-benda tersebut dapat bergerak tepat sekali ada sumber angin yang ada disitu jadi sebelumnya anak-anak sudah mempelajari sumber energi matahari sumber energi air dan kali ini anak-anak akan mempelajari tentang energi angin nah tidak hanya menakutkan anak-anak jangan takut dengan angin ya tentunya ya karena energi angin sangat bermanfaat bagi kita semua bagi semua manusia yang ada di dunia atau di bumi nah energi angin berasal dari alam maka dari itu energi angin dapat kita sebut dengan sumber daya alam terjadi karena adanya perbedaan tekanan suhu antara udara dingin dan udara panas nah sekarang ada sumber energi angin angin merupakan udara yang bergerak angin memiliki banyak manfaat salah satu manfaat angin adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik nah ini adalah sebuah gambar pembangkit tenaga listrik jadi dari tenaga energi angin sumber energi angin dia akan dirubah menjadi energi listrik jadi tidak hanya energi air saja yang dapat dijadikan energi listrik energi angin pun juga dapat kita jadikan energi listrik manfaat energi angin bagi manusia yang perlu anak-anak ketahui satu membantu proses penggilingan biasanya terjadi di penggilingan padi itu juga membutuhkan energi angin mengeringkan hasil panen jadi tidak hanya terik matahari untuk mengeringkan tapi dengan adanya energi angin itu juga berpengaruh bagi pengeringan hasil panen pompa air dan penyalur air itu juga membutuhkan energi air yang terakhir adalah alternatif menggunakan bahan bakar fosil selanjutnya anak-anak akan menjumpai tentang percobaan kincir angin dan kincir air di buku paket tema 2 yang pertama ada kincir air tentunya ada bahan-bahan yang sudah dijelaskan di situ dan langkah-langkahnya beserta kincir air juga ada alat dan bahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan karena bisa mencobanya di rumah nanti hasilnya bisa anak-anak jadikan dengan pengetahuan baru ya tentunya ya jadi pada percobaan tersebut dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan kincir angin dan kincir air persamaannya adalah kedua kincir dapat bergerak karena adanya energi kincir kinetik sedangkan perbedaannya kincir angin dan digerakkan oleh angin dan kincir air digerakkan oleh air kincir angin hanya bisa dapat berputar saat angin tertiup baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling sedangkan kincir air putaran dengan kincir plastik paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling nah itu ada perbedaan dan persamaan dari kedua kincir tersebut selanjutnya padanya mempunyai dua contoh kincir angin dan kincir air dua tenaga pembangkit listrik nah ini keduanya adalah sistemnya sama sama-sama mengubah energinya menjadi energi listrik tetapi hanya berbeda dari energi air dan energi udara akan sama menjadi energi listrik semuanya sama-sama menjadi energi listrik nah jadi pembelajaran tiga cukup seperti itu kita hanya membahas energi angin saja ya sebelum ke pembelajaran empat malah kita simak iklan terlebih dahulu nah anak-anak anak-anak sudah melihat iklan ya sekedar untuk refresh untuk menghibur saja biar anak-anak tidak fokus terus dan jenuh akan melihat materi-materi yang disampaikan sudah ada hiburan sedikit mari kita melanjutkan pembelajaran empat nah kita akan melanjutkan ke pembelajaran empat masih bersama minion yang sangat lucu dan mengemaskan disini ada dua kompetensi dasar yaitu ada materi PPKN mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ada juga bahasa Indonesia mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan tulis atau visual salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah energi listrik sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya nah di gambar tersebut sangat jelas kita melihat bahwa ini sedang menggunakan energi listrik apa saja ya yang sudah jelas digambar yang pertama ada televisi itu tentunya menggunakan energi listrik ada kulkas dia juga tanpa energi listrik pun dia tidak akan menjadi dingin ada lampu di atas tanpa energi listrik lampu akan tidak menyala dan satu lagi ada sebuah AC atau pendingin ruangan ini dia juga tidak tidak akan dapat mendinginkan ruangan jika tidak dialiri oleh arus listrik nah sekarang manfaat energi listrik sumber energi listrik digunakan manusia untuk menyalakan berbagai macam elektronik seperti televisi lampu kulkas dan AC dan lain-lain mungkin ada laptop mungkin ada untuk magic comb blender tentunya alat-alat listrik atau alat-alat elektronik jika tidak dialiri oleh listrik maka mereka tidak dapat difungsikan seperti itu gagasan pokoknya yang dapat kita ambil adalah manfaat energi listrik untuk materi pembelajaran 4 selanjutnya anak-anak akan melihat ini ada 2 gambar A dan gambar B Pak Denung sudah memberikan tanda silang dan tanda checklist disini kenapa ada tanda itu kita membahas dulu ke gambar A di gambar A itu terdapat anak-anak sudah menyalakan TV menyalakan laptop juga menyalakan musik tetapi sayangnya dia tertidur maka dapat kita katakan bahwa anak ini boros akan listrik jadi kita sebagai manusia akan pengguna sumber daya alam tidak boleh melakukan hal yang seperti itu karena akan sangat merugikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita sedangkan kita beralih ke gambar B ada ayah ada ibu ada anak mereka satu keluarga melihat satu TV atau televisi dengan cara bersama-sama jadi di gambar B ini Pak Denung beri tanda checklist karena itu adalah hal yang sangat benar dan sangat perlu dicontoh karena di gambar tersebut menunjukkan jika keluarga tersebut sangat dapat bijak dalam menggunakan energi listrik jadi hanya satu alat atau elektronik yang digunakan untuk bersama-sama itu sangat bijak dalam menggunakan energi listrik hemat dalam menggunakan energi listrik nah selanjutnya ini Pak Denung mempunyai gambar ini adalah gambar pembangkit tenaga listrik nah anak-anak perlu tahu jika pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan listrik ini juga memerlukan minyak bumi yang ada disini untuk menghasilkan sebuah listrik selain minyak bumi ini juga memerlukan bahan bakar yang berupa batu bara jadi jika anak-anak boros akan listrik atau tidak dapat menghemat anak-anak tidak hanya boros akan listriknya tetapi anak-anak juga boros menggunakan minyak bumi dan juga boros menggunakan batu bara sudah berapa sumber daya alam yang anak-anak gunakan secara boros kalau anak-anak tidak bisa menghemat nah dapat kita simpulkan disini ya anak-anak jangan sampai kita tidak bijak akan penggunaan listrik di rumah kita selanjutnya ada kewajiban terhadap listrik itu tentu saja kewajiban kita ya dan hak terhadap listrik yang pertama kewajiban adalah menghemat penggunaan listrik yang kedua membayar listrik yang telah digunakan yang ketiga menjaga keamanan instalasi listrik sedangkan hak yang harus dapat ya yang dapat kita dapatkan adalah mendapatkan listrik sesuai kebutuhan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik dari PLN atau perusahaan listrik negara yang kedua ada mendapat pelayanan perbaikan listrik bila ada gangguan dari PLN juga ya tentunya nah disini cara menghemat penggunaan listrik anak-anak harus tahu dan harus diterapkan di sekitar kita semua yang pertama memanfaatkan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan di rumah mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan jika sudah malam kita mau tidur ya lampunya dimatikan tv dimatikan seperti itu ya caranya selanjutnya ada mengatur suhu pendingin ruangan atau AC hingga 25 derajat celcius selanjutnya ada menyambungkan daya listrik PLN sesuai kebutuhan di rumah jadi kalau kebutuhannya biasa-biasa jangan terlalu besar kita untuk penyambungan listrik di rumah efisiensikan pemakaian benda elektronik di rumah tangga nah contohnya anak-anak menggunakan handphone di rumah handphone tersebut anak-anak pakai untuk menyalakan lagu atau bermusik lah tetapi disitu anak-anak juga menyalakan tv berarti anak-anak sudah tidak efisien dalam pemakaian benda elektronik jadi anak-anak harus bijak dalam penggunaan listrik seperti itu saja pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 kali ini semoga bermanfaat semoga anak-anak dapat memahami dengan baik pak denang tutup video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih